Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden Selamat pagi siang sore kapanpun anda nonton channel saya ini guys Ya dimanapun dalam keadaan apapun Tasnya disponsori oleh KISPRO Ya ini tas endosan bukan endosan ya dikasih teman Ya ini produk asli dari desa saya sendiri dari teman saya sendiri KISPRO tas pinggang Ini tas ini ya tas taktikal tas melaku-melaku lah bahasannya gitu Bagus guys murah bagus keren ya Oke kita lanjut kita seakan-akan berada di Lautan Batu disini Oh yo 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 guys Potensi batuan di hadapan saya ini di hadapan anda ini sangat luar biasa Karena batuan yang ada disini merupakan batuan terpilih dari pilihan Ya bahasanya kayak gitu Kayak gini anda nyari di tempatnya itu nyari dapet satu aja Susahnya bukan main guys Batu-batu kayak gini guys Ya Master Golden ini punya disini alhamdulillah stoknya Dan kualitas yang super-super Ini belum kena air loh guys Ya tembus plong ini Belum kena air aja udah kelihatan warna-warni seperti ini guys Apalagi kena air Jadi kalau kena air itu yang merah tambah merah Yang coklat kuning hijau itu tambah kelihatan guys Ini ada di gudang saya sendiri Stoknya kurang lebih antara 2-3 ton Bersama dengan Nogoswi nya Nah kali ini ada yang menarik guys Ya ini Ini kayak gini kuningnya hebat sekali Ini belum kena air udah mencorong kayak gini guys Bahan kenapa diairin ketika difoto itu mencerminan ketika hasil jadinya seperti itu Karena ketika masih buluk kayak gini Masih Belum kena air ya Kena panas itu Itu kelihatan bahan itu ya Buluk kan ya Warnanya ya buluk ya Ini Nogoswi semua Ini ada 1 ton Mungkin ada ya Nogoswi ya Dari Bloodstone panca warna Ini disini campur lah Pokoknya bahan-bahan pungan gede Ini giyok semua Ada yang menarik disini guys Wess 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 Ini batu sama sekali belum tak sentuh Atau saya coba tak potek dari dapetnya ya Ini warnanya belum kena air aja Udah sangat merah Dan mencolok seperti ini dengan full kristal ini guys Ini dipadu warna merahnya dia seperti badar besi Jadi jarang sekali ya batu jasper merah seperti warna badar besi merah Jarang Jadi ini bukan badar besi Ditemukan di dekat lahan badar besi Ya kalau kecamatannya masih sama dengan lahan badar besi Cuman dia gak nempel guys Nah bayangkan aja kalau kayak gini nempel Ini menjadi apa ya Badar besi Modelnya kayak gini nempel Ini pernah keluar dulu guys Itu dulu yang bikin geger ya Itu harganya sekilo bisa satu setengah juta Kayak gini nempel Kalau merahnya sih bagus ini guys Ya Kristalnya juga bagus ini Cuman dulu nempel loh guys Itu gila-gilaan Nah Ini banyak sahabat MG Yang dari teman-teman lokal saja Ya teman-teman sini aja kebumin Ketika lihat ini pengen minta bawa pulang Pengen minta bawa pulang Master Golden ya Ush gak bisa Dalam artian minta mau membayarin guys Cuman belum boleh Karena apa Saya sendiri suka dari dulu Batu ini ketika Di tempat yang satunya kemarin Itu kan cuma di depan rumah Dan orang sini ya juga insya Allah aman ya Dan amanah ya Di orang-orang sini gak begitu rubes ya Rubes itu ya Barang tidak kemedap Hilang kayak gitu guys Nah Ini banyak orang yang sangat Pengen memiliki ini Baik untuk dipotong Atau dipoles Saya juga penasaran guys Ini akhir-akhir ini Jadi Nanti kita akan coba Potong segini mungkin ya Ya di kita mesin gerenta Seperti apa sih motif aslinya Ya Nanti kita akan coba Ini tolong sih besar Master Golden itu Semua batu dijual guys Cuman kadang ada beberapa batu Yang jujur saja ya guys Itu ya Ada beberapa batu yang Saya sendiri suka itu Kalau gak jual segeluntung ya gak Nah itu Karakter saya kayak gitu Walaupun sebenarnya Itu saya jual lempengan Jual motif gambar itu Jauh lebih Bisa mendapatkan uang lebih banyak Cuman kadang kalau Saya pengen jual satu geluntung Ya kalau gak segeluntung ya gak Segeluntung itu suatu bongka loh Nah kayak gitu Karakter saya kayak gitu guys Jadi itu Gak punya sekalian Gak punya sekalian Kayak gitu Kalau ada beberapa batu yang memang Harus saya punya Juga Mau diambil semua juga gak boleh Jadi Saya harus punya minimal Selempeng Kayak gitu guys Ini Kita akan konten potong Ini Nagaswi nya Ini gede-gede Ini nagaswi loh Nagaswi kebumen Gede-gede Ini nagaswi Sebelah sana ada beberapa Yang klawing disana Ya Karena saya ya Ngumpulin batu semampu saya Dari manapun Ya Kapanpun ya Nah ini Ini kita akan bawa Ke potongan Sambil saya nyari Batu yang lain ya Buat Bikin penasaran Nah ini batu potongan Batu kecil juga ya Buat penasaran-penasaran Nah disini Besok mungkin akan saya Ngonten nyari Tapak jalak disini Karena ada beberapa Banyak lah Bukan beberapa ya Batu Panca warna kayak gini Kok ada tali airnya Itu Cuman harus teliti juga Oke kita nyari yang Barangannya ini ya guys Nanti kita review Oke lanjut ya guys Oke Semoga Anda lancar puasanya Jangan skip Biar gagal paham Oh ya ini guys Ada tambahannya Ini kita nemu Batu yang Udah kayak ada Gambarnya gitu ya Ini seperti gambar wanita Tapi bajuannya itu Pake duster Nah ini nanti kita Pertegas lagi Kita potong Ketebalan 1 cm Mungkin lebih tegas Atau akan hilang Gambar ini ya Ini dari panca warna GSM tembus Ini kita nemu Batu juga merah Ya Batunya Menyalah sekali Walaupun dia Tidak terkena air Nah ini yang bikin Penasaran disini Ada motif yang Kayak hitam-hitam Gitu ya Nanti kita Kupas aja Disini ada batu Kuning kayak Pirus ini guys Ya uratnya Udah kelihatan ya Ini gak kena air loh guys Nanti kena air Lebih lebih jelas lagi Nah ini ada juga Lagi batu Ini panca warna juga Kita akan Ini udah potongan Cuman kita penasaran Tak potong 1 cm Coba kayak gimana Dan ini Nagaswi Ini perbadoan antara Nagaswi ya Kulitannya Biasanya Kadang kalau disini Motongnya Kayak gini Nah dipotong Tugel kayak gini Kadang ada motif yang Tidak diduga Maka dari itu Ikuti terus ya guys Kita lanjut ya Tidak 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 Terima kasih telah menonton 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 Cuma ini 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 menyerupai wajah dan menyerupai Ini menyerupai wajah dan menyerupai Muka ya Ini Apa ya Ini mau dikatakan mukanya Mirip Sun Gokong Ya mirip Sun Gokong Cuman Ininya Tubuhnya Dia lurus Kayak pocong ya Ini kalau dikatakan pocong ya Nggak mocong banget ya Apa coba guys Yang jelas ini Kontras sekali dengan Lingkungan sekitarnya Ya Ini kuning Menyalah Dia Sekitarnya Dia warnanya gelap Oke guys Menurut anda ini Gambar apa guys Gambar pocong Bisa juga ya Nah ini Baliknya Seperti ini guys Baliknya Panca warna Cantik ya Cuman agak berjauhan Andai saja Merah ini Nempel disini Dia Dilong aja Jadi panca warna guys Ya ini dari Bahan kelawing guys Ini Apa ya temanya Ini Ini satu bahan Tadi seperti ini Intinya Jadi satu Seperti ini lah Pokoknya kayak gitu Nah Kayak gini Nah ini yang paling atas Kita belah Belakangnya seperti ini Ya Ini belakangnya lagi Nah ini Belakangnya lagi kosong Udah Bisa kayak gitu ya Jadi Makin ke belakang Makin hilang motifnya Inilah batu ya guys Terus Apa lagi Ini guys Kita coba cek Ser Ini Ini kita nemu Bahan potek kan Sudah dipotong Lempeng Kayak gini Ini Ini ada dua Karakter gambar Ini sebenarnya Kayak ada gambar Gitu ya Gimana ya Ini Gambar Gambar Apa Coba ya guys Abstrak Gimana gitu ya Cuman ya Gambar Ini guys Ini bagian kuning guys Coba lihat Nah ini Ini apa Alambu lah Pokoknya ya Tapi yang jelas Ini pantai warna Ya Cantik Kombinasinya Kontrasnya bagus Kenapa Kontrasnya bagus Merah ini Berpadu dengan Kuning Cuman Di antara Merah dan kuning Ada penyekatnya Yaitu hijau Nah Di antara hijau lagi Ada hijau lagi Ada penyekatnya putih Itu yang sebut Saya kontras Seperti itulah Kira-kira Hiburan Ngabuburit Sore ini Karena ini udah asar Kita motong-motong Dengan hasil jadi Yang sedemikian rupa Dengan rasa penasaran Yang terobati Karena telah Motong bahan Ya Hebat memang ini Bahan guys Istimewa Ini jadikan Biseki hebat Dijadikan Cincin Cantik Istimewa Ini seratnya Bisa kayak gini ya Ini kayak Lumut merah seratnya Ya Ya kan Bisa hebat Kayak gini Merah Istimewa Sebagian yang disebelah Atasnya Dia tembus guys Mantap sekali Yakin merahnya hebat Itulah kenapa Perlunya prosesnya Kadang proses itu juga Gak ada yang cepat Dan gak ada yang Ya kalau dilakukan itu Ya cepat selesai Kalau dibiarkan Ya tetap kita gak akan Pernah tahu dalamnya itu Padahal batu itu Udah bertahun-tahun Di tempat saya Dan di depan rumah Kali ini kita Pengen lihat Kenapa aku banyak yang suka Dan saya juga suka Sebenarnya dengan warna merahnya Ternyata dalamnya hebat Seperti itu Ada bagian yang seperti Lumut merah Seperti batar besi merah Dan bagian-bagian yang Menyalah seperti itulah guys Oke Mungkin sampai disini dulu Perjumpaan kita guys Saya mohon maaf Bila ada kesalahan Yang disengaja Maupun tidak disengaja Oleh Master Golden Dalam rangka Ramadhan ya Semoga kita Saling-saling Bersih Kita semua ya Dari Dosa-dosa Antar sesama manusia Dan konon katanya Dosa kepada Tuhan Itu mudah diampuni Ketika kita bertobat Tapi dosa sesama manusia Itu Kalau gak kita Memohon maaf Meminta maaf Dan memaafkannya Itu akan selalu Menjadi dosa Karena Hubungan kita itu Lebih mudah kepada Tuhan Daripada kepada manusia Oke Sampai disini dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam para petolang semua Mantap Cuk Terima kasih telah menonton